Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau membagikan bagaimana cara memasang webcam di aplikasi OBS Studio Nah, sebagai informasi awal bahwa OBS Studio ini bisa teman-teman gunakan untuk merekam layar atau screen recording Dan juga teman-teman bisa membuat seperti halnya membuat video tutorial ya Nah, jika teman-teman belum memiliki aplikasi OBS Studio ini, teman-teman bisa mendownloadnya di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini Nah, disini saya sudah menginstall aplikasi OBS Studio Nah, jika teman-teman buka aplikasinya setelah teman-teman install, ini masih kosong ya Jadi, sources ini nanti teman-teman munculkan terlebih dahulu display capture-nya dengan cara klik tombol add Kemudian nanti pilih display capture Kemudian pilih OK Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya Ini yang otomatik Nah, nanti pilih OK Nah, karena disini saya sudah memasang display capture-nya Jadi, saya cancel saja Ini saya remove Nah, kemudian cara memasang webcam di OBS Studio ini Teman-teman tinggal pilih tombol add Kemudian pilih video capture device Nah, disini teman-teman bisa menggantinya dengan nama sesuka teman-teman Nah, disini saya ganti dengan nama webcam, merek webcam saya yaitu Inforce Nah, kemudian pilih OK Nah, disini akan muncul seperti ini ya teman-teman Nah, ini device-nya Ini teman-teman bisa memilih Jadi, disini ada X-Split webcam Nah, kemudian ada UVC camera Nah, UVC camera ini kamera webcam saya yang Inforce tadi Nah, ini pilih yang ini Nah, seperti ini ya teman-teman Ini tampilan awalnya Kemudian ini pilih OK Nah, ini teman-teman bisa atur Dimensi dari video capture device ini Nah Jadi, ini misal saya taruh di sisi sebelah kanan ini Nah, ini teman-teman bisa perkecil, bisa perbesar seperti ini ya Nah, jadi nanti teman-teman tinggal atur display-nya Sesuai yang teman-teman inginkan Nah, nanti misalkan teman-teman lagi screening Apa, streaming game atau sedang menjelaskan tutorial Teman-teman bisa Akan muncul seperti ini Webcam-nya Ketika teman-teman merekam Atau melakukan screen recording Nah Ini, dimensi ini Panjang dan lebar ini Ini teman-teman juga bisa crop Bisa atur Dengan cara Klik kiri pada Video capture device yang tadi Kalau ini Pada info sini ya Nah, kemudian pilih filters Akan muncul seperti ini Nah, kemudian pilih Tombol add Di sini Kemudian pilih crop or path Nah, ini pilih ok Nah, di sini teman-teman bisa atur Di crop ya Kiri, kanan, atas, bawah Tersuai dengan Yang teman-teman inginkan Nah, ini jadi Bisa di Perbesar Atau perkecil gitu ya Nah Ini misalkan Saya kasih 190 langsung ya Langsung berupa angka Nah, ini Akan menjadi seperti ini Nah Ini juga bisa Kalau misalkan Diatur lagi Jadi seperti ini Nah Kalau dirasa Sudah pas Sudah sesuai Ini teman-teman Tinggal pilih close Nah, ini adalah hasilnya Oke Nah, ini teman-teman Bisa taruh Di ujung sini Atau di sisi sebelah sini Juga bisa Nah, untuk mengganti Background ini ya Jadi teman-teman Mau mengganti Backgroundnya Misalnya Seperti Mengganti background Di zoom gitu ya Nah, ini Saya sudah buatkan video Di video sebelumnya Jadi teman-teman Bisa cek Di video sebelumnya Nah, video sebelumnya ini Saya sudah taruh di atas ya Di card Atau di kartu Teman-teman bisa klik Nah, oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dalam video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Dan jika teman-teman Memukai video ini Teman-teman bisa Like, comment, dan subscribe Oke Terima kasih Sudah menonton video kali ini Sampai jumpa Dalam video Berikutnya Sampai jumpa